Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Ardana Crypto Yuhuuu Woy, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa Woy, mantap banget market hari ini Ini biasanya weekend ini merah ya Tapi weekend ini mudah-mudahan saja merendahkan ya bulis ya Mudah-mudahan besok hari minggu Itu juga sama seperti hari ini Bakal lebih naik lagi Bitcoin sudah temus 33.800 Sedangkan minggu kemarin itu gak temus sama sekali 33.000 Tertera di area 32.000 Saya mau cerita dikit nih Tadi saya pagi, tadi siang Di video saya sebelumnya itu Di coin C98 ini saya dapat profit Woy, mantap Karena ada yang bilang Bang, kenapa lo beli pas tinggi banget bang? Nah, saya ngambil scoping Jadi saya ini Tadi melakukan entry dia di area 1,94 Kemudian saya take profitnya 1,99 Nih, lihat ya Nih, tadi saya belinya itu jam berapa ini? Jam 1 Jam 1, eh jam setengah 2 lah ya ini ya Dibeli area 1,94 Kemudian saya jual lagi 1,99 Eh ini, dengan modal nih Dengan modal 2.040 Itu sekitar 57 juta Kalau gak salah Dan saya dapat profit 1.300.000 Wey, mantep wey, lumayan Cuma sebentar Berapa menit ya? Gak nyampe 1 jam Berarti sekitar 40 menit Terus pertanyaan, bang Kenapa gak lo hold aja bang? Karena gini Karena gue beli ini pas lagi Memang lagi tinggi banget Jadi gue takut Gue takut malah sangkut Jadi mainkan aja lah Main Pakai time frame 15 menit Saya Mana waktu yang tepat untuk melakukan entry Dan melakukan mana yang tepat untuk melakukan Take profit Saya menggunakan scalping aja Yang penting lancar katanya Alhamdulillah Wey, alhamdulillah banget Alhamdulillah Berkat bermain scalping Oke Seperti biasa Disini saya akan membahas Coin-coin which ini lagi Yang sudah ada di grup Arjana Crypto Tapi ingat Semuanya adalah Disclaimer On dan Dior Kenapa? Karena pengendali keuangan adalah diri kalian sendiri Dan Belum tentu juga yang saya sering itu adalah yang baik Jadi kalian harus pintar-pintar Memilih dan memilahnya Karena saya disini Saya hanya sebatas Mereview coin-coin dan token-token Jadi tetap Disclaimer On dan Dior Semalam juga sudah live AMA Di grup Arjana Crypto Bersama ANFT Dan ada giveaway-nya Buat 5 orang pemenang Oke Selamat buat yang menang Di grup Arjana Crypto Semalam di AMA-nya Langsung saja Kita lihat Coin-nya Wey Doggabes.net Wow Ini gambarnya Kayaknya si Dodok Si Dodok-Dok yang lagi terbang ini ya Ini ada Gambarnya keren Websitenya ya Disini ada telegram-nya Twitter Instagram Reddit Apa-apa ini Ini coba saya mau buka telegram saja Oke Berkabung Doggabos Protokol atau bos terbaik Wow Kertas putih Prapenjualan Oh Dia masih prapenjualan Berarti belum ada Dia masih pre-sale Tapi sudah ada disini Berapa penjualan Dexcel Kontraknya sudah ada Nanti saya kopikan lah ya Tentang Doggabos Keluarga Doggabos Telah tumbuh secara eksponensial Setiap hari Sekarang akhirnya Doggabos telah muncul Keluarga Doggabos Semakin kaya dari hari ke hari Dan akhirnya Mereka melahirkan Doggabos Doggabos adalah Parian terbaik dari Koin bertema Doggabos Oke Tokonomiknya Nama Doggabos Simbolnya DOS Total pasukannya Wow Berapa ini ya Satu Ah gak tau lah Saya banyak banget Total biaya transaksinya Lapan persen Likuditas satu persen Pembelian kembali Dua persen Refleksi kepada pemegang Empat persen Pemasaran dan pengembangan Satu persen Oke lumayan lah ya Total biaya Penjualan Itu sebelas persen Ini maksudnya Slipeknya mungkin ya Total biaya Penjualannya Sebelas persen Likuditasnya Satu persen Pembelian kembali Empat persen Refleksi kepada Pemegang Lima persen Kemudian Pemasaran dan pengembangan Satu persen Wey Ini kayaknya gambar Si dok dok mau ke bulan nih Kalau gambarnya mau ke bulan Apa mau ke bawah ini ya Jadi kalau koin baru tuh Harus pintar-pintar Mili-mili lah ya Fitur kami Nah ini gambarnya Autoboss Protokol dogeboss Autoboss Dibangun secara matematis Untuk melakukan Pembelian kembali Variable yang menyesuaikan Berdasarkan volume Untuk menjaga stabilitas Autoboss akan Bervariasi Berdasarkan transaksi Selama 24 jam terakhir Yang akan terus Menyesuaikan Berdasarkan volume Autoboss akan Membeli kembali Jumlah variable Setiap kali terjadi Penjualan dengan token DOS Ini adalah salah satu Fungsi yang lebih kuat Dari sekedar sistem Pembelian kembali Standar Oke Ini Wey lagi mainan Rocket Dia lagi mainan Rocket Landasan peluncuran Dogeboss Launchpad Berfungsi sebagai Platform peluncuran token Yang memfasilitasi Proyek kripto Tahap awal Untuk mengumpulkan dana Menukar Menukar Dogeboss Swap Is Platform pertukaran Terdesentralisasi Kami yang membantu Orang dengan mudah Menukar token BP20 Apapun dengan token DOS Oke jadi Bakal ada exchange Swap nya ya Amal Nah Dogeboss juga merupakan Token amal Yang ditujukan Untuk membantu Organisasi hewan Nirlaba Di seluruh dunia Wey Keren banget ya Keuntungan dari Dogeboss Ini komunitas yang Didorong Sistem keamanan Tindak lanjut Sudah Kemudian protokol Atau boss Menukar Disini Landasan peluncuran Kemudian amal Bagaimana untuk Membeli Nah disini ada Ini kembali Di Dexel Karena masih Presel ya Kalian tau loh Mungkinnya sering Bermain presel ya Kalau saya gak ngerti Cara belinya Gimana Jadi kalau ada pertanyaan Bang gimana Belinya Kalian gabung aja Di grupnya Saya gak tau Masalah begini Begini Gak pernah ikut Ikutan saya Pengembangan Pelapom Dogeboss Peta jalan Nah ini Peta jalannya Penting buat kita Mau dibawa Kemana sih Token ini Perapan jualan Bulan Juli Ini belum keliatan Pemasaran promosi Oh di bawahnya Ternyata Jadi bulan Juli ini Mencaptakan Mendaftarkan Kuen Geko Dan Kuen Maka Cap Oke Kontrak audit Kemudian Agustus ini Daptar di cek Mungkin bisa di Hotbit Probit Bitmart Abit Dan sebagainya Kemudian Perbatui situs Peta jalan lagi Kemudian Di tahun 2022 Itu menunculkan Presi Beta Launchpad Dan Quarter 1 2022 Menunculkan Launchpad Dalam mode penuh Kemudian Quarter 1 Lagi Masih Menunculkan Tukar Doge Boss Ada Doge Boss Swap Di Quarter 1 2022 Oke Peraturan Pera penjualan Ini ada target Menaikannya 200 BNB Atau Sampai 400 BNB Pera penjualan Bonus Khusus 6,25% Pera penjualannya Ini Kemudian 40-nya Pre-sale Kemudian 30% Likuditas awal 10% Membakar 8% Cadangan Likuditas Token Token Diteripikan Akan Disibukan Sebagai Berikut Nah ini ada Tim Intinya Ini si CEO nya Si Daniel Kemudian Kita lihat Disini CMO nya Si Krista Kemudian Apa lagi CTO nya Artyom Si Mendekut Amit Sarma Terimakasih Nah ini Nah ini Pelopeng Pendukung Nah ini Bidik Pancake Sweep DX Lounge Kemudian Berlanggan Kami Nah ini Media Sosialnya Oke Mungkin Itu saja Yang dapat Saya sampaikan Tentang Token Drogi Boss Ini Ingat Semuanya Adalah Disclaimer on dan dior, kenapa? karena pengendali kewan adalah diri kalian sendiri, belum tentu yang di-share ini adalah baik jadi kalian tetap lakukan analisa dagi, jangan langsung ditelan mentah-mentah nah, itu dia yang penting oke, terima kasih